bismillahirrahmanirrahim terima kasih kepada teman-teman yang sudah klik video ini oke pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan teslisan almif tahlil ulam jilid 1 dan jilid 2 nya langsung saja kita mulai bismillahirrahmanirrahim faslun wasyara'itu wujubissolati salah satu asya'ah ahaduha al-islamu fa la tajibu assolatu ala al-kafiri al-asli wa la yajibu alaihi qadauha iza aslama wa ammal murtaddu fatajibu alaihi assolatu wa qadauha in aada ilal islami bismillahirrahmanirrahim pembahasan kita sampai pada lafad al-islamu al-islamu kelimat apa kelimat isim kenapa kelimat isim karena ber'al tanda kelimat isim ada berapa ada empat apa saja tanwin diawali al diawali huruf jir dan bisa dijirkan al-islamu kelimat isim karena ber'al mu'orob apa ma'abni mu'orob mu'orob kenapa karena isim mu'orob apa itu yang dinamakan dengan isim mu'orob isim yang menunjukkan arti satu al-islamu i'rob apa i'rob rafad rafad dengan apa rafad dengan domah kenapa rafad dengan domah karena isim mu'orob i'rob itu ada berapa ada empat apa saja i'rob rafad i'rob nasob i'rob jir dan i'rob jazan kemudian tanda asalnya bagaimana yaitu rafad dengan domah nasob dengan fathah jir dengan kasro dan jazan dengan sukun sedangkan kelimat isim tanda i'rob yang masuk pada kelimat isim itu adalah i'rob rafad i'rob nasob dan i'rob jir untuk kalimat fi'il tanda i'rob nya adalah rafad nasob dan jazan kalimat fi'il itu tidak bisa di'rob dengan i'rob jir kalimat isim itu tidak bisa di'rob dengan i'rob jazan kemudian al-islam ma'rifat apa nakiroh ma'rifat ma'rifat kenapa karena ber'al mu'zakar apa manas mu'zakar karena menunjukkan umum falat tajibu kalimat apa kalimat fi'il kemudian kemudian di jilis satu dan jilis duanya itu kalimat fi'il tidak dibahas secara perinci jadi kita langsung skip saja as-sholat as-sholat itu kalimat apa kalimat isim kenapa kalimat isim karena ber'al mu'orab apa ma'bni mu'orab kenapa mu'orab karena isim mufrod irb apa irb rohfak rohfak dengan apa rohfak dengan domah terus as-sholat ma'rifat apa nakiroh ma'rifat kenapa ma'rifat karena ber'al mu'zakar apa mu'anas mu'anas kenapa mu'anas karena diakhiri oleh tak as-sholat terus alal kafiri kalimat apa kalimat isim kenapa kalimat isim karena diawali oleh huruf jir mana huruf jir ada huruf jir ada berapa huruf jir ada sembilan apa saja min ila fi an ala lam kaf ba huruf qasan ala ini adalah huruf jir kata yang diawali huruf jir maka akan dinamakan dengan susunan jir maj'rur jir nya adalah ala sedangkan maj'rur nya adalah lafat al-ka'fir dan kata yang diawali huruf jir maka harus dibaca jir dan tanda jir nya itu dengan kasro al-ka'fir berarti ini adalah irop jir kenapa irop jir karena diawali huruf jir al-ka'fir kemudian isim itu ada yang morob dan ada yang makni al-ka'fir morob apa makni morob kenapa morob karena isim morob irop apa irop jir kenapa irop jir karena diawali huruf jir jir dengan apa jir dengan khasro kenapa jir dengan khasro karena isim morob kemudian ma'rif atau panah kiroh ma'rif kenapa ma'rif karena isim yang berat muzakar apa muhanas muzakar karena menunjukkan makna laki-laki terus jamin apa mustag mustag kenapa mustag karena isim isim fa'il mengikuti wazan fa'ilun ke firun terus kita lanjut al-asli al-asli kelimat apa kelimat isim kenapa kenapa isim karena ber'al terima 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 kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.